Intro Terkait minimnya tenaga pendidik dan guru di Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium PNS dan mengangkat ribuan guru honorer untuk peningkatan mutu pendidikan di tanah air Terkait masalah rendahnya literasi masyarakat Indonesia Komisi 10 DPR RI menyoroti minimnya sarana dan prasarana perpustakaan di Kabupaten Kubur Raya mulai dari jumlah koleksi buku hingga satu tenaga pustakawan untuk 746 perpustakaan Usai rapat dengar pendapat dengan Wakil Bupati Kubur Raya Hermanus dan mengunjungi sejumlah SD dan SMP di Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menyayangkan minimnya tenaga pendidik dan guru di Kabupaten Kubur Raya Hal ini kontradiktif dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dan kualitas SDM di Indonesia Sementara pengangkatan guru moratorium, PNS moratorium, kemudian sekolah juga tidak boleh mengangkat guru honorer dan seterusnya dan seterusnya, PP48 belum dicabut sepenuhnya Oleh karenanya harus ada kejelasan juga ini tentang tenaga guru dan tenaga pendidikan Sementara itu, terkait kekurangan tenaga pendidik dan guru di Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat Anggota Komisi 10 DPR RI Latifah Sohib meminta kementerian PAN-RB mencabut moratorium guru PNS Untuk minta kepada kementerian PAN-RB untuk guru dan tenaga kesehatan itu moratoriumnya supaya dicabut Di Jawa saja sekarang sudah kekurangan guru olahraga dan guru agama Sehingga untuk mata pelajaran agama itu di handle oleh guru kelas yang bisa agama gitu aja Sehingga kan tidak profesional Dari Kalimantan Barat, Korea Elizabethi, TVR Parlemen, melaporkan